Hai sahabat wisata, selamat datang kembali di channel Lina Rose Jika kita keciwidei, rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi Situpa Tenggang Situpa Tenggang adalah tempat wisata di bagian selatan Kabupaten Bandung Untuk tiket masuknya Rp20.000 untuk wisatawan lokal dan Rp185.000 untuk wisatawan mancanegara Walaupun saat saya berkunjung wisata ini sedang hujan, tapi tidak memadatkan semangat saya untuk terus menjelajahi wisata ini Karena wisata ini, pesona alamnya sangat menakjubkan Selain itu ada cerita legenda tentang Situpa Tenggang Nanti akan saya ceritakan, untuk itu tonton videonya sampai selesai Dan sekarang saya lapar, saya mau makan dulu di finishing Resto Untuk sampai ke finishing Resto, kita akan melalui jembatan ini Dan kita bayar lagi Rp10.000 untuk melewati jembatan ini Oh iya, jam bukannya wisata ini dari mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 7 malam Tunggu oma itu lewat dulu ya, baru kita jalan Kalau seandainya saya gak berani lewati jembatan ini Aduh, malu banget nih sama oma ini Sambil lewat, kita bisa foto-foto dulu disini Lapernya, tahan dulu bentar Terima kasih telah menonton Nah, sekarang kita sudah sampai di finishing Resto Tuh, lihat pemandangannya, bagus banget ya Terima kasih telah menonton! Nah, sekarang kan lagi ngetrend tuh gelamping Disini juga ada gelampingnya Gelamping itu nginap di tenda, tapi fasilitasnya lengkap seperti di hotel berbintang Pasti sebagian sudah pada tau ya Dan sebagian pricelessnya saya cantumkan disini Tuh, lihat tante ku lagi serius banget Seharusnya aku ini ke Batu Cinta, tapi karena hujan jadi mager Batu Cinta itu berawal dari kisah cinta yang mengharupkan Antara Kisantang dan Dewi Rengganis Tantang ini keponakannya Prabu Siliwangi, seorang Raja Bajajaran Dan Dewi Rengganis adalah seorang gadis desa yang hidup di sebuah pegunungan Mereka sepasang kekasih yang terpisah sangat lama Karena cinta mereka berdua yang sangat dalam Mereka berdua saling mencari sampai akhirnya bertemu di suatu tempat Yang saat ini bernama Batu Cinta Ketika mereka kembali bertemu Dewi Rengganis minta dibuatkan danau dan perahu Supaya mereka bisa berlayar bersama Wow, so sweet ya Dan perahu tersebut sekarang telah berubah menjadi pulau yang berbentuk hati Yang bernama Pulau Asmara atau Pulau Sasuka Mitosnya, pasangan yang datang ke Batu Cinta Dan berkeliling di Pulau Asmara akan memiliki cinta Badi Untuk Anda yang ingin cintanya Badi, datang ke sini Oke sahabat wisata, sampai disini dulu video dari saya See you on the next video, bye Bye